Intro Diduga sopir mengantuk sebuah truk tronton menabrak truk tronton lainnya di Jalan Raya Bandung-Cirebon depan Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedai, Jawa Barat pada selasa pagi 6 Juni 2023. Beruntung meski kondisi truk ringsek, sopir dan kernetnya hanya mengalami luka ringan. Truk tronton ini melintang di tengah Jalan Raya Bandung-Cirebon setelah ditabrak truk tronton lainnya di depan Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedai, Jawa Barat pada selasa pagi 6 Juni 2023. Kondisi salah satu truk ringsek, sementara truk lainnya hanya mengalami rusak ringan akibat kecelakaan ini juga merusak fasilitas papan iklan di lokasi kejadian. Pedagang Pasar Cimalaka mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 pagi. Truk tronton bernomor polisi D9291AB yang datang dari arah Cirebon menabrak truk truk tronton lain bernomor polisi S8421UZ yang tengah melaju dari arah berlawanan. Terus yang terlibat kecelakaan berapa negara? Sementara salah seorang supir truk lain mengatakan, truk yang melaju dari arah Cirebon ini sudah terlihat oleng sebelum kecelakaan di lokasi kejadian. Sementara pihak kepolisian mengatakan, insiden kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk tronton dari Cirebon mengantuk. Akibat insiden tersebut, sang sopir dan kernet truk yang ringsek mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di puskesmas Cimalaka. Saat kejadian arus lalu lintas sedang ramai lancar, selain dua truk tronton yang terlibat kecelakaan, satu motor yang sedang terparkir juga rusak ringan karena tersenggol. Terlibat dua kendaraan ini, cuman kalau motor itu ini aja lagi parkir, kena ini, kena kendaraannya besar gitu, lagi parkir. Ini muatan apa kebenaran? Ini kalau muatannya termonitor, alat berat gitu yang dari ini, kita juga masih di pakananannya. Kalau kondisi jalan raya waktu kejadian lancar? Ini lagi ramai lancar karena ini kan lagi ada, ini pasar-pasar ya? Ini pasar, jadi kebetulan lagi banyak juga masyarakat yang sekitar, selam bula, tidak ada korban lain gitu. Meski sempat menyebabkan kemacetan di dua arah hingga beberapa kilometer, arus lalu lintas kembali normal sekitar dua jam kemudian, setelah dua kendaraan dievakuasi. Dari Sumedai, Jawa Barat, Usep Adiwi Handa melaporkan. Terima kasih sudah menonton!